Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Alstar Tower Defense Oke teman-teman, jadi akhirnya gue mendapatkan Golden Freezer gitu ya B6 ya cuy ya, B6 yang baru ya, yaitu adalah Golden Freezer Dan apakah dia sebanding dengan Minato, tapi sebenernya gak sih, dia ini heal unit ya Dia ini ditaruhnya mirip-mirip kayak S gitu teman-teman, di atas heal gitu ya Gue yakin kalian pasti udah pada tau lah ya, karena Mamang Festive sudah showcase gitu sebenernya ya Tapi ya gak apa-apa lah, gue akan showcase dengan cara gue sendiri ya Sumpah gue perjuangan banget jadi dapetin Freezer ini Perjuangan banget, gue mesti evolve dia dari B4 Dari B4, gue evolve ke B5, baru dari B5 gue evolve lagi ke B6 Gila nih, lama banget makanya coy Sampai 2 life gue bikin ya, hanya untuk dapetin bahan-bahan untuk evolusi si Freezer ini teman-teman ya Ini kita coba di tempat yang baru aja ya, gue tadi baru kelar Vampire Height Out kayaknya Vampire Height Out terlalu easy teman-teman, kita coba Outer Wall ya Ini Outer Wall apa ya? Oh Titan coy, oke mantap Laun Titan, oke liat, siap ya, kita akan coba Laun Titan Langsung aja kita, let's go Oke, gila Dual Maria dong, GG, oke dari sini berarti ya, harusnya ya Oke, oke, dari sini, dari sini Oke, jadi untuk Golden Freezer dia sebenernya agak unik Kenapa? Karena dia pertama, dia stage-nya banyak banget coy Level upgrade-nya tuh dia banyak banget, kayaknya dia paling banyak deh Dia paling banyak nih, dari sini bisa gak? Dari sini bisa gak nih ya? Jangan dari sini deh Karena ada deselerate-deselerate kayak gitu, gue taruh belah aja teman-teman ya Gue taruh disini aja kali ya Nah, gue taruh disini nih Gw usah takut coy, kenapa? Karena nih, sumpah, dia tuh Kone tuh, kone tuh gede banget teman-teman Pas kita upgrade, itu dia kone tuh makin-makin besar Kayak siapa ya? Kayak Obito mungkin ya Pake Sasuke gitu, Sasuke juga dia besar kan Dia juga coy, ini awal-awal Belum diupgrade nih kone segini nih Jadi udah kone aja udah lebih besar daripada Minato gitu kan Dan abis itu teman-teman, dia tuh upgrade-nya murah banget Murah, sumpah murah banget Liat cuy 310, tapi ya memang itu ya Dia stage-nya banyak Atau level dari upgrade itu dia banyak ya 6 apa 7 gitu 7 sih, saya ingat gue 7 ya Kita coba hitung aja deh ya Ini abis kita coba untuk upgrade sekali ya Dan dia enaknya dia AOE teman-teman Walaupun AOE-nya gak AOE kayak Broly ya Tapi AOE-nya tetap GG gitu menurut gue Kita upgrade sekali teman-teman ya Dia upgrade sekali aja ke level 2 nih Level 2 aja udah nambah 5 range Sama nambah 50 damage, kita coba Dan oh ya ini gue freeze-nya level 35 ya Jadi kalau misalkan kalian level 80 Mungkin damage-nya pasti jauh lebih gede sih Pasti jauh lebih gede Kayak kemarin nih Minato Gue kira maksimal tuh cuma 1400-1300 Ternyata maksimalnya Minato Yang B6 teman-teman Itu sampai 1600 katanya cuy Gila itu Jauh banget ya Sekitar 200-300 gitu gue salah ya Berarti ya kalian bisa hitung aja lah Ntar maksimumnya berapa ini Kalau gak salah sih 800-an gitu deh Kalau gak salah ya Nick ini gue coba untuk solo Pakai Frieza doang teman-teman ya Apakah bisa apa enggak ya Karena sumpah GG banget coy Frieza ini GG banget Gak bohong gue Ya dia bisa dibilang nih SPA-nya nih gede sih teman-teman ya Tapi walaupun gede sekalipun Menurut gue Masih tetap Masih tetap bagus gitu GG gak? Gak OP sih OP gak ya Tapi GG aja sih menurut gue Dan gue demen efek-efeknya sih Sumpah efeknya keren banget cuy lah cuy Lihatlah itu efeknya Efek GG cuy Ini gue naikin des Sound efeknya Biar kalian kedengeran gitu ya Buh Efeknya keren banget coy Gue coba upgrade dulu ya Kalau kita ke level ketiga nih Nambah 5 range Nambah 80 damage lagi coy Connya bertambah kayak cuman sedikit doang sih Apa gak bertambah sama sekali ya Kayaknya gak bertambah deh Mungkin nanti pas udah special disco baru bertambah ya Karena dia Sumpah Connya tuh gede banget coy Gue udah level 2 loh sekarang nih Frieza nya udah level 2 coy Kita upgrade sekali lagi cuma 500 Bayangin Pertama cuman 350 Kedua cuman 500 kayaknya 500 sama 450 500 kayaknya Terus upgrade ketiga lagi Itu cuman 500 coy Kita bisa upgrade lagi nih Tuh Kornnya jadi gede kan Kornnya jadi gede Lihat guys Kornnya jadi gede Ini baru update ketiga loh Dia banyak banget Lihat tuh Upgradenya banyak banget Stage nya banyak banget Ini aja udah 300 gitu ya Udah GG gitu menurut gue ini Nih 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 Ini namanya gerakannya special disco ya GG banget Namanya lucu sih special disco Tapi ya sudah lah ya Special disco gitu kan Wih GG coy Efeknya sih sumpah Frieza ini Gue berani bilang Frieza ini efeknya masih lebih keren daripada Minato coy Walaupun Minato emang jauh lebih OP sih Jauh lebih OP Tapi ya memang dia tuh Darat ya Unit darat Kalau ini kan unit di heal ya Unit yang ada di atas gitu ya Kayak sniper Lihat Lihat Gue upgrade sekali lagi Ini murah banget cuma 600 coy Nambah 100 damage Nambah 5 range lagi coy Sekarang range nya 53 Udah sama kayak Broly Range nya udah sama kayak Broly coy Nih kalau kita upgrade sekali lagi Dia 1000 Ini yang paling mahal Upgraded dia cuma 1000 doang temen-temen Paling mahal dia 1000 ya Dan itu akan mendapatkan kekuatan baru Namanya Supanova Supanova GG banget Kalau kalian udah nonton Frieza Itu dia Keren banget cuy Pas dia lagi Supanova ya Gitu keren banget Kita coba lihat disini kayak gimana ya Walaupun gue udah tau sih Dan kalian juga pasti Kebanyakan udah tau ya Tapi ya sudah lah ya Ini dari tadi gue cuma pake Frieza doang nih Pake Frieza doang temen-temen Gak gue pake-pake unit lain ya Cuma Frieza doang Woy gila bener-bener Gue taruh es disini ya Untuk ngebantuin sedikit Atau gak gue taruh Frieza juga deh Gue taruh Frieza juga disini nanti ya Buat ngebantuin gitu ya Nanti aja nanti Tapi kita maksimumin si Frieza yang disini dulu ya Kita maksimumin Frieza yang disini Baru abis itu kita bikin yang disini lagi Kita taruh Frieza ya Karena dia jaraknya bisa sampe situ coy Jadi bayangin aja lah Connya gede Connya gede Abis itu dia jaraknya bisa sampe situ Jadi gak segaris seluruh sini ini kena nih Ini map bagus banget buat Frieza sih Ilang semua nih Tuh dia SPA nya memang lama sih temen-temen Dia SPA nya memang lama Tapi tertutupi gitu Walaupun SPA nya lama Tapi tertutupi dengan Connya yang besar Jaraknya yang jauh Sama damage nya sakit coy Ketutup sama itu sih menurut gue Dan menurut gue 7 Tuh gak terlalu lama banget sih sebenernya Masih laman Broly lah ya Broly 16 guys 16 literally 16 Ini cuma 7 loh Gue upgrade sekali lagi ya Gue upgrade sekali lagi Jadi Supanova Oke kita lihat connya sebesar apa Sekarang segini nih connya nih Kita upgrade lagi oke Lihat coy connya coy Udah berapa nih berapa derajat coy 90 derajat kali ya Gila Connya gede banget coy Gerakan Supanova GG Gaming Keren banget anjir Ini gue upgrade lagi bisa nih Karena dia cuma 500 coy Dia tuh murah banget gitu Upgrade nya tuh murah banget Gue demen dari Frieza tuh Dia upgrade nya murah banget Walaupun memang stage nya banyak Atau level-level dari upgrade nya banyak Sekarang kita ada di level 5 Sekarang kita di level 5 7 berarti bener ya Dia tuh ada 7 level Kita upgrade sekali lagi 500 Ini gue bisa langsung upgrade lagi nih 600 coy Kita lihat maksimum aja langsung ya Jadi berapa damage nya ya Ini level 35 Frieza Upgrade maksimum temen-temen Damage nya 824 SPA nya 7 Range nya 63 Memang sih SPA nya ya Memang jadi masalah tuh SPA nya gitu Beberapa orang gak suka karena apa Karena SPA nya Tapi menurut gue gak masalah sih Mau SPA segini juga Karena damage nya sakit banget Buset Solo coba pake Frieza 1 doang coy Ape W5 gitu kan Kita pake lagi gitu kan Kita pake lagi Frieza disini ya Ini yang tadi gue bilang disini bagus banget nih Ini tempat ini bagus banget Karena dia bisa lurus Dia full upgrade nya Kayaknya sekitar 3 ribuan mungkin ya Atau mungkin 4 ribuan gitu 4 ribuan duit kalian Kayaknya udah full upgrade sih Kita coba aja deh Kita taruh Bulma nih Taruh Bulma Tunggu sampai 4 ribu temen-temen ya Sampai 4 ribu Baru kita upgrade full ya Maksimum berapa sih harganya Pengen tau gue Eh harusnya Harusnya taruh disini sih Frieza nih Kalau di map ini ya Harusnya taruh disini nih Karena dia bisa nyerang 2 tuh Bisa nyerang 2 Entah antara kesini sama kesana gitu Harusnya gue taruh sini Tapi gak apa-apa lah Kita biarin dulu ya Kita biarin dulu Kita akan upgrade-in si Bulma dulu Dia gue butuh duit coy Sampai 4 ribu lah paling gak ya Kayaknya 4 ribu 4 ribu atau 3 ribu gitu Full upgrade ke Frieza ya Animasinya sih kece sumpah Gue demen banget animasinya Gak bohong Kayaknya ini animasi paling keren dah Sumpah animasi keren banget Demen banget gue udah gitu Pas dia jatuh Bolanya dia membesar gitu ya Coba kalian pilih temen-temen Comment di bawah ya Antara Golden Frieza ini Sama Mihawk Karena gue rasa ini bisa dibandingkan Dengan Mihawk gitu Walaupun Mihawk itu Connya sebenernya kecil ya Connya dia tuh sebenernya kecil gitu Dibandingkan ini Connya gede banget sih Heal unit Yang AOE nya kayak begini nih Kayaknya jarang deh Ada gak sih Heal unit ya Heal unit yang AOE nya kayak gini Ada gak sih temen-temen Coba komen di bawah Gue gak tau cuy Soalnya ya emang gue Baru-baru main juga gitu kan Aisnya deh Jadi gue gak begitu banyak tau Tentang unit-unit gitu kan Heal unit ya Apakah Kaido kayak gini Soalnya Kaido juga setau gue Dia bisa nyerang darat Bisa nyerang yang air juga Jadi gue gak tau apakah Kaido itu Heal unit apa bukan ya Beberapa dari kalian bilang Itu bukan Tapi pas di upgrade Dia jadi heal unit Katanya Wah ini udah mulai berat nih Udah mulai berat nih Ini baru udah mulai berat nih Sudah mulai berat bong Sudah mulai berat bong Tapi gak apa-apa Ada Frieza 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 gigi disini ya Bentar lagi nih 3700 nih Baru-baru kita coba Untuk upgrade Frieza ini Sampai full ya Ikuzo Frieza siap-siap Frieza kita lihat coy Kekuatan Frieza Belly B6 ya Kekuatan Frieza B6 coy Kita lihat coy Apakah dia mampu Mengalahkan ini semua Supernova Wah gigi coy Gigi coy Apakah gue akan kalah coy Ilang guys Ilang Literally ilang Cepet banget 7 itu menurut gue Masih cepet sih Lihat tuh 7 itu masih cepet loh menurut gue Makanya gigi banget Gila Ini udah 3700 Nuit gue Sekarang gue akan coba Untuk full upgrade dia Apakah kan abis Apa enggak ya Kita coba full upgrade Ya bener Setelah segitu berarti Bener ya temen-temen ya 3000 4000 4000 aja Duit kalian 4000 Bisa langsung jadi full coy GG gak Bisa sampe sini nih Kena do-duanya nih ya Udah nih Dua Frieza aja Literally udah cukup sih Dua Frieza doang udah cukup nih sebenernya Cuman gak mau Gue taruh on win disini ya Kita lihat Kalau misalkan Di boost sama on win Jadi berapa ya Gue taruh Ini nih gue taruh S disini dah Buat jaga-jaga dah Gila lihat coy Ini cuma Frieza di depan doang Satu doang aja Gak ada yang lewat Gila yang lewat aja Kocak banget dah Oke GG sih Frieza Duh udah animasinya keren Udah gitu dia Upgradenya murah banget Connya kayak begini ya Connya bagus banget gitu Gue demen banget nih Serangan kayak begini nih Hill unit yang AOE nya Kayak gini coba temen-temen Hill unit ya Hill unit yang Connya tuh Kayak begini gitu Mirip-mirip kayak gini lah Paling gak Yang luas gitu ya Ada gak sih Apa cuma Frieza doang Mihawk tuh setau gue Kayak lurus gitu deh Kayak Minato ya gak sih Mihawk tuh lurus kayak Minato gitu loh Coba gitu loh Kita bandingin sama Minato coy Connya ya Kita bandingkan Kita bandingkan Connya doang oke Kalian harus dapetin sih Kalau kalian Kalau kalian butuh Hill unit yang solid Kayak gini ya Kalau misalkan kalian Belum punya Broly gitu Atau kalian Gak punya Mihawk Udah pake ini aja coy Ini lebih GG sih Daripada Mihawk menurut gue Menurut gue ya Walaupun Mihawk SPA nya 3 Iya sih tau SPA nya GG Mihawk emang Cuman Kayak biasa aja gitu loh Mihawk Oke nih Minato kayak gini ya Minato Connya kayak gini temen-temen Minato nih Connya segini nih Area serangan dia tuh Cuman segini nih Sebenernya ya Nah sedangkan Golden Frieza Jauh ya Makanya heal unit itu Lebih bagus menurut gue Bayangin kalau Minato Connya kayak gini coy Itu OP banget sih Kalau Minato Connya kayak gitu OP banget coy Ini dia tadi Frieza ketemu sebus Lihat tuh Udah WF11 nih Kesin banget On win gue gak kepake coy Kita coba Kita coba boost lah Kita Shinzo Sasageo Ini gue gak stuck ya Gue gak stuck Gue gak stuck on win ya Ini boost dari on win doang gitu Satu doang ya Gak di stuck ya Kita coba oke Shinzo Sasageo 1200 coy 1200 bayangin guys Heal unit loh Heal unit coy 1200 itu gede banget sih GG sih Kalau kalian kasih on win GG sih Ini dia gak kena nih Gue kasih dia nih Kesian coy dia coy Kesian gaming dia Kesian banget sumpah Ayo gue Shinzo Sasageo Shinzo Sasageo Jadi 1200 tuh ya Udah sih dong Serangin gak perlu apa-apa coy Frieza doang ini gue literally Taruh Frieza doang Dari tadi disini harusnya menang nih Yang di belakang gabut anjir Gue taruh sini lagi dah Gue taruh sini lagi dah Iseng-iseng aja ya Anjir nih tadi gue skip terus temen-temen Liat Sampe udah wave 14 aja Gak tembus-tembus ke belakang anjir Cuma satu nih yang kloner doang Udah ilang itu juga Gak tembus-tembus anjir Kocak banget Frieza kuat banget so Sumpah gue Shinzo Sasageo lagi lah Shinzo Sasageo Nih ya Buit gue sekarang 5.700 Terus kita pake upgrade ini Ya Cuma 4.000 gitu lah ya Gigi banget anjir Frieza gak bohong Liat guys Ini gue menangkan Memenangkan story ini Literally cuma pake 3 Frieza coy Minato gabut Es gabut Gue taruh sini lagi dah Frieza Gue habisin sekalian loh ya Pada ya Gue taruh Frieza disini gitu Biar gak keluar dari kandang gitu ya Gila nih Kalo kalian main di HP Kayaknya nge-lag deh temen-temen Sumpah Nova nya banyak banget anjir Wah gini Deselerate Deselerate Lumayan Lumayan tebel temen-temen Yang akhir-akhir ya Tapi gak apa-apa Ada Minato Ada Frieza lagi gitu disini kan Tuh abis lagi sama Frieza kan Minato nya belum menyerang Udah abis sama Frieza lagi coy Ada serang Minato Akhirnya Minato kerja juga Gak gabut Minato gue akhirnya ya Anjir 1500 coy Ini gue stuck nih Stuck 2 Erwin 2500 guys Bayangin guys Damage nya 1500 guys Female Titan Kita liat apakah Golden Frieza Mampu mengalahkan Female Titan temen-temen ya Kita liat oke oke Darah dia 20 ribu gitu kan Kita boost pake on wind dah Aduh gak bisa coy Gue baru pake on wind barusan Ayo serang dia Frieza Jadi dia digebukin 3 Frieza coy Dari sini digebukin Dari sini digebukin Dari sini digebukin gitu ya 3 Frieza nih literally nih Digebukin 3 Frieza dia Female Titan Tidak ada apa-apanya ya Tolong lah Abis coy Abis Easy sih Easy banget Coba pake 1 2 3 4 4 Frieza coy 4 Frieza bayangin Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Golden Frieza ya Gimana menurut kalian Apakah BN6 ini Setara dengan Minato Kayak setara gak sih Setara gak ya Tapi tetep aja gitu Gigi sih menurut gue Gigi banget sumpah Udah gitu dia Upgradenya murah lagi coy Ada 7 stage Upgradenya murah semua gitu kan Yang paling mahal cuma seribu Coba bayangin coy Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Nusia temen-temen kalian Supaya channel ini Semua permainan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax